Musik Terkait perbincangan rektor milenial, tanggapannya seperti apa? Karena masyarakat mulai ramai yang membincangkan tentang rektor milenial, ini harapan baru, kira-kira apa komentar yang ingin disampaikan? Mungkin komentar yang ingin disampaikan, untuk milenial-milenial lain juga untuk mau mengambil seat di leadership seat gitu ya, jadi mereka mau untuk berperan lebih. Jadi konsep yang akan ditawarkan terhadap kampus ini, kira-kira yang bisa ditangkap dengan kaum milenial seperti apa? Ya memang kan saya juga dulu sempat di Harvard University ngambil education, jadi saya di Harvard Graduate School of Education-nya. Nah disana memang saya ingat salah satu diskusi yang dibicarakan itu memang untuk membangun negara itu kan yang diperlukan itu infrastruktur, lalu pendidikan, hukum, dan juga healthcare. Nah itu kan sekarang Pak Jokowi sudah banyak di infrastrukturnya, pemerintah juga sudah support di healthcare, dan lawnya juga mulai diperbaiki. Nah di education ini, makanya pentingnya bagaimana kita ini bisa berinovasi ke depannya. Dan kita ini catch up sama industri, jadi jangan sampai ada disparasi antara pendidikan dan industri. Jadi kalau misalnya saya diminta ditanyain, mungkin fokus bagaimana cara mendekatkan pendidikan dengan industri. Dengan industri, juga dengan teknologi, dan dengan misalnya ada teknologi baru yang dari luar negeri, atau mungkin dari kampus lain, atau yang memang dibutuhkan oleh industri. Nah itu bagaimana caranya kita menemukan industri, dan memang momennya ini kan sangat pas. Karena kita barusan dari dua sekolah tinggi, yang satunya dengan bisnis, ekonomi, manajemen, dan akutansi. Dan yang satunya ini dari teknologi, yang ada SK-nya, ada DKP-nya, TI-nya. Nah ini bagaimana caranya kita ini bisa men-sinergikan dua ilmu ini. Jadi pas banget waktu kita ini jadi institusi, kita dapat SK-nya untuk menjadi institusi, jadi momennya pas. Jadi mungkin ini menjadi momentum bagus untuk kedepannya. Terus kira-kira dalam dunia teknologi dan bisnis ini, yang bisa disinergikan dalam hal seperti apa di dunia perguruan tinggi? Sebenarnya banyak sekali. Hal lebih kepada praktek, atau teori, atau seperti apa? Nah benar, banyak sekali hal-hal yang ada di pendidikan, maaf, ini tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Oh iya. Jadi banyak hal yang ada di pendidikan, dan di teknologi ini, yang ada di bisnis, teknologi, terutama di prakteknya, itu yang belum terlalu tersinergi. Seperti misalnya, misalnya kita membuat sebuah website yang keren, atau perangkat lunak, jadi software yang berguna untuk banyak orang. Jadi kita bisa membuat itu, tapi tidak tahu bagaimana caranya memarketingkan, bagaimana caranya untuk mempromosikan. Lalu misalnya sudah tahu, ada biasanya teman-teman yang bikin startup, ada yang bikin usaha kecil, yang UKM yang mungkin men-support dengan bidang teknologi, tapi nanti di belakangnya, cara manajemen orang, nanti ngerekrut orang, itu banyak yang masih belum bagus di situ. Jadi akhirnya sayang sekali teknologi sudah bagus, sudah bisa menghasilkan sesuatu yang memang berbuah, diperlukan banyak orang, tapi akhirnya pecah karena timnya kurang pas, mungkin pengaturan visi-misinya kurang, memang ada tips-tips manajemen yang mungkin bisa digunakan dan bisa jauh lebih memperbaiki hal-hal tersebut, tapi teman-teman yang di teknologi ini belum familiar, gitu. Jadi mungkin di sisi itunya ya, prakteknya sih itu utama. Terus terkait pengalaman yang selama di luar negeri, S1 juga di luar negeri, yang bisa diterapkan di kampus ASIA ini atau secara umum seperti apa, kira-kira pengalaman waktu kuliah di luar negeri itu. Pengalaman waktu saya keluar sekolah di luar negeri, sebenarnya banyak banget sih. Salah satunya itu, ini gini, tugas akhir waktu saya di luar negeri, tidak ada skripsi, jadi tugas akhirnya bentuknya lebih ke projek, lalu ada yang intensif, nah hal-hal seperti ini yang mungkin tidak terlalu saklek harus terskripsikan, itu bisa digunakan. Jadi teman-teman bisa, mahasiswa bisa mendapatkan. Tugas akhir, seperti itu. Ya, jadi beberapa hal banyak yang bisa diaplikasikan di sini, ya itu tadi tugas akhir, jadi bisa digantikan dengan projek akhir. Lalu selain itu, intensif juga banyak banget, kebutuhan intensif, yang mungkin di luar negeri lebih di, anak-anaknya lebih dilihat gimana caranya intensif, jadi lebih dekat dengan industri, cukup ibu. Selain itu, beberapa hal itu, teman-teman yang saya tahu itu mahasiswanya lebih bisa berinovasi, jadi gimana caranya kita men-support mahasiswa biar mau berinovasi, berbuat lebih. Waktu saya di Berkeley, ada kelas 1 yang namanya D.CAL, namanya D.E.T.A.L, kan saya di University of California, Berkeley. Nah itu, di kelas-kelas itu, yang mimpin kelasnya itu mahasiswa, jadi benar-benar mempunyai SKS, dan mereka itu yang pertama membuat kurikulumnya, bukan kurikulum sih, seperti apa ya, kelas, target kelas apa saja, itu mahasiswa yang membuat, dengan keahliannya masing-masing, yang nanti dibarengi oleh advisor, jadi mereka mempunyai inisiatif sendiri untuk membuat kelas, dan nanti SKS-nya terhitung, jadi seperti elektif pilihan, kayak ekstra-kulikuler gitu, tapi itu benar-benar di sana banyak yang mempunyai inisiatif dari diri sendiri, nah itu gimana caranya mungkin nanti dibangun di Indonesia, dan terutama di kampus Iwo gitu. Terus ini Ibu Rektor, ini kan sudah masuk ke hari keempat, hari keempat ya, setelah dilantik, sekitar hari keempat, ngantor pertama kemarin gimana kesan dan pesannya? Sebenarnya... Ketemu mahasiswa, seperti apa gitu. Sebenarnya, karena ini enggak viral ya, jadi... Ya, yang intak foto gitu. Foto enggak banyak sih, malah jadi banyak media yang kontak, karena banyak-banyak yang kontak, jadi ya mungkin lebih banyak anak-anak yang terekspuse gitu, dosen-dosen yang terekspuse, tapi awal-awal mereka semua sih super welcoming ya, cuman enggak ada yang sampai minta foto gitu, bukan? Karena emang yang tersebar juga karena muda dan juga cantik, kan seperti itu. Yang di media sosial dan juga di media mainstream, seperti itu. Kalau kesibukan sehari-hari, Ibu Rektor seperti apa? Selain di kampus menjadi Rektor, seperti itu. Kesibukan sehari-hari saya menjadi Rektor ya. Kalau sekarang sih, karena banyak banget yang harus diurusin, karena saya baru menjabat ya, jadi ada aja baru rapat gimana caranya kita ubah ruang kelas, memperbaiki fasilitas, gimana caranya biar lebih nyaman, mahasiswanya, jadi mungkin sekarang lebih banyak kepersiapan di situnya. Kalau misalnya untuk di luar Rektoran, dan fakatnya tidak hanya ini, lalu WA Group. Oh iya, lalu WA Group juga. Berarti melenial juga ya caranya yang diiterapkan. Pokoknya outputnya, kerja-kerja. Kerja-kerja. Untuk Indonesia maju. Iya, untuk Indonesia maju. Kesibukan lain yang di luar tugas ke dinasan? Mungkin baca majalah. Sebagai ibu rumah tangga apa? Oh enggak, enggak. Belum menjadi ibu rumah tangga. Belum menjadi ibu rumah tangga. Berarti sekarang masih? Sekarang masih belum menikah. Belum menikah. Iya, gitu ya Pak ya. KTP itu kan ya, belum menikah. Belum menikah. It's okay ya, Bu Rektor ya. Kita lebih dekat kenal dengan sosok Rektor inspiratif. Karena ini kan juga menjadi sorotan di dunia milenial. Karena di Kota Malang sendiri banyak kampus-kampus. Tapi rata-rata Rektornya sudah sepuh-sepuh. Seperti itu. Nah ini hadir sosok Rektor yang milenial. Bahkan ketika kita datang di parkiran itu kita... Olahraga. Olahraga ada olahraga sedikit. Kadang-kadang, kadang-kadang ngecim. Kadang-kadang saya itu... Apa ya, benadiri, benadiri, gitu ada sedikit. Kalau Bu Rektor, menurut Bu Rektor sendiri, Yang paling berjasa dalam hidupnya, Yang kira-kira bisa disebutkan, Untuk mencapai kesuksesan seperti ini. Katakanlah Rektor itu adalah kesuksesan sendiri. Kira-kira yang paling berjasa, Yang paling memotivasi sosok dalam hidupnya. Yang paling memotivasi mungkin ayah saya, di hidup saya. Soalnya, memang kan beliau juga seorang trainer, kan. Jadi memang sering paket seminar di luar. Jadi, mungkin mendorong saya untuk terus berkarya di bidang politika juga. Jadi kalau misalnya jadi salah satunya Rektor itu adalah pencapaian yang besar, Yang memang kayak besar dan mungkin anung jawabnya banyak. Itu ya salah satunya yang mendorong saya untuk terus maju adalah ayah saya. Dan karakternya memang selalu ingin maju. Karakternya memang ingin selalu maju. Tapi untuk Bu Rektor sendiri, Apa nggak takut dengan pandangan-pandangan orang halah masih muda, Kalah pengalaman gitu? Iya pak, saya. Iya, sebenarnya pasti ada hal seperti itu. Tapi untungnya di Wakil Nektor saya juga banyak yang sudah berpengalaman, Yang lebih senior dari saya. Jadi kita ada banyak masukan juga. Jadi teman-teman yang nggak hanya, maksudnya yang millennial dari saya, Tetapi juga ada teman-teman lain yang senior yang juga berkontribusi dan berdiskusi. Misalnya mau ada sesuatu yang baru, berkontribusnya gitu. Jadi jawabannya, ya yang penting kan kelihatan hasilnya seperti apa gitu. Jadi ya sudah nggak terlalu ditinggalkan. Apa tantangan yang paling menurut Ibu yang paling harus diatasi, Tantangan untuk menjabat sebagai Rektor di sini? Mungkin komunikasi ya, Bu. Karena mungkin bawahan, dalam lelah putih bawahan, Rektor, staf, karyawan, dan lain-lainnya bisa jadi lebih senior, lebih tua. Kira-kira pola komunikasi yang akan dipakai nanti itu banyak sebenarnya. Iya, memang itu salah satu tantangan tadi untuk komunikasi, Gimana caranya biar kita itu tetap sama-sama maju, Sama-sama visinya jalan, dan benar-benar apa yang diinginkan itu benar-benar mencapai. Salah satu yang mungkin yang memang saya akan berapa sih, Itu adalah satu penyamaan visi, transparansi. Jadi apa yang akan dikerjakan, yaitu dikicarakan dulu. Kalau transparansi itu apa joblessnya, Apa yang mau kita capai, kira-kira apa saja yang kita lihat, Yang mau kita ukur, itu semuanya jelas. Jadi nanti apabila kita mau bekerja, ya kita keep professional saja. Sama-sama saling ingin, mengingatkan. Misalnya saya ada yang salah, juga pasti saya ditegur oleh wakil rektor. Tapi sama, kalau misalnya mungkin ada input yang saya mau berikan, Juga bisa saya berikan secara mudah, lebih mudah lah. Karena sama-sama, oh tujuannya sama. Ini kita lihat, visinya sama. Iya, visinya sama. Dan yang terutama itu ini sih, Membuat milestone-milestone yang mau dicapai bersamaan. Jadi misalnya tujuannya sudah ada. Nah sekarang untuk mencapai itu, kira-kira milestone apa yang mau dicapai di tengah-tengah. Nah, jadi misalnya mau pendekatan dengan industri. Kita mau, tujuan akhirnya adalah kita jadi pilihan nomor satu industri. Nah, di tengah-tengah ini bagaimana? Maksudnya mungkin bekerjasama dulu dengan beberapa industri. Setelah itu, nanti alumni kita, nanti menjadi, kita meminta kerjasama dengan alumni. Dan juga kita meminta alumni untuk masukkan kurikulum. Jadi ada milestone-mountain yang jelas, yang ingin dicapai. Jadi akhirnya, kita semua punya tujuannya yang pasti. Dan nggak usahnya nanti, kita sampai akhir, itu nggak, nggak terlalu miring lah. Pokoknya intinya sama-sama mengingatkan, biar tujuannya itu yang akhir sampai. Jadi garis yang diorubikan, lebih kepada garis profesional semuanya. Benar. Meskipun ada perbedaan usia, misionalitas, seperti itu. Iya. Untuk jabat ini 4 tahun ya, Bu Reta? 4 tahun, iya. 4 tahun. Kayaknya sudah ada rancangan, tahun pertama pencapaian seperti apa, kedua, atau seperti apa. Atau fokusnya meningkatkan mahasiswa tahun depan, biar tambah lagi mahasiswanya, atau seperti apa. Kayaknya kalau untuk penambahan jumlah mahasiswa itu, nanti akan terlihat sendiri apabila programnya bagus. Jadi yang penting itu sih, untuk fokus dulu bagaimana caranya kita ini bisa memperbaiki program kita, agar nanti kita ini juga diminati oleh industri, juga kita dekat dengan industri, dan nanti ke depannya bisa memberikan kualitas yang paling baik. Karena memang di sini kita kan juga untuk tuition fee-nya sendiri nggak terlalu mahal ya. Jadi gimana caranya kita bisa memberikan kualitas mutu pendidikan yang bagus, dan kita itu bisa break the notion gimana caranya kalau misalnya orang selalu mikir, oh kalau misalnya kualitas bagus itu harus mahal. Misalnya di sini yang bagus-bagus biasanya yang mahal-mahal. Tapi kalau misalnya sekarang gimana caranya kita dengan mungkin yang harganya setiap semesternya itu kira-kira 3 jutaan, jadi mungkin 4 tahun itu lulus bisa 30 juta, bisa selesai. Itu gimana caranya kita juga mendeliver kualitas yang bagus untuk mahasiswa. Jadi ya untuk itu sih, mungkin per tahunnya, break down-nya ini akan terlalu panjang, tapi intinya seperti itu. Terus untuk pengembangan alumni yang sudah menyebar sekarang itu konsepnya seperti apa? Untuk pengembangan alumni. Iya, yang sudah menjadi alumni. Yang sudah lulus. Untuk saat ini kan kita memang sudah mulai dari beberapa tahun sebelumnya sih, sudah mulai tanya alumni kita sekarang dapat pendidikan di mana, lalu mereka progresnya seperti apa. Tapi kan itu belum ada satu network yang khusus. Mungkin kedepannya kita mau membuat network khusus untuk alumni. Jadi mereka bisa, kalau mau berbagi mereka tahu, bisa kontak ke sini juga. Apabila kita perlu seseorang dari alumni yang mempunyai mungkin skill-skill yang berbeda di kelas, ataupun jadi pembicara, atau ngomong dengan arti kelasnya. Sudah, pembicaraannya juga ada. Nama ikatannya apa, Pak? Ikatan alumni Asia atau seperti apa? Sudah terbentuk atau seperti apa? Sudah jalan itu, fungsi itu, tetapi ikatan alumni-nya sendiri belum terlalu kuat. Jadi belum ada satu. Secara fungsi sudah. Secara fungsi sudah ada. Alumni-nya pada datang untuk ngasih ilmunya sudah. Iya, jadi misalnya kita ada acara. Belajar bisnis praktis. Benar, selama acara sekarang kita sudah ada mengundang alumni. Tapi biasanya dari dosen, dari teman-teman dosen yang memang dekat dengan alumni. Atau mungkin hari sekarang kita sudah ada career center. Jadi mungkin dari tim career center-nya yang kontak. Tapi belum ada yang kayak, ya ini ikatan alumni kita. Makanya itu mungkin yang akan dikembangkan ke depannya. Terus pesan atau harapan, Pak, ingin disampaikan ke hal yang umum khususnya. Mungkin di daerah Malang, untuk kalangan milenial terutama. Untuk kalangan milenial? Karena mereka merasa, oh saya terwakili dengan rektor muda ini. Seperti itu. Jadi kita harapannya apa dan ingin disampaikan kepada mereka? Harapannya sih untuk tetap melakukannya itu lebih baik daripada ekspektasi orang. Maksudnya apa ya, misalnya di beri pekerjaan itu do your best gitu. Jadi kalau misalnya ada suatu keinginan, jangan sampai pantang menyerah. Jangan sampai, jangan sampai menyerah. Jadi pantang menyerah. Agar bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi yang pasti sih, keep dream big gitu ya. Jadi bermimpilah yang besar. Dan juga setiap kali mengerjakan sesuatu, do your best at it gitu. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.